Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berahlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya ahlak. Melahirkan anak-anak yang tidak berahlak itu adalah satu dosa besar. Wah, Prof, ternyata ngambeknya lama juga ya. Saya nggak menyangkal kalau misalnya buntut daripada sebuah pertanyaan bagaimana cara mengatasi greenflation akan menjadi sepanjang ini. Ketika ya, Prof, ada seorang yang menggaung-gaungkan etika tetapi dirinya sendiri tidak beretika, Prof, maka saya pernah menyampaikan opini saya bahwa etika itu hanya akan menjadi omong kosong saja, hanya sebuah kata-kata yang dibicarakan tanpa ada artinya. Dan ketika Profesor menyangkut-pautkan bahwa seorang ibu yang melahirkan anak yang tidak berahlak dan tidak beretika itu memiliki dosa besar, ini sudah terlalu jauh, Prof. Meletakkan sudut pandang saya sebagai orang tua dan juga seorang ibu, kami ini, para orang tua dan para ibu, tidak akan mungkin Prof mengajarkan suatu hal yang buruk kepada anak-anaknya. Dan saya yakin hal itu juga terjadi sama dengan Profesor. Profesor sebagai seorang ayah tidak akan mungkin mengajarkan suatu hal yang buruk pada anak-anaknya. Namun, yang harus Profesor ingat, etika dan ahlak daripada seorang anak tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran orang tuanya. Banyak panutan daripada masyarakat yang bisa dicontoh oleh anak-anak itu sendiri. Contoh saja seorang pemimpin yang dilihat oleh anak-anak, ketika pemimpin itu tidak memiliki etika, bisa saja contoh dari pemimpin itu yang akan diambil oleh anak-anak. Saya rasa, Prof, apa yang Profesor sampaikan ini sudah terlalu jauh keluar daripada arena permainan. Tolonglah, didik anak-anak dan didik masyarakat untuk menjadi dan memiliki ahlak yang baik, memiliki etika yang baik. Apalah bedanya ketika kita menggaumkan etika itu sendiri, tapi kita menjatuhkan etika itu sendiri. Lucu melihat Mahfud MD dan Bu Haimin. Tiba-tiba berskongkol menyalahkan kabinetnya sendiri yang dia masih ada di dalam kabinetnya. Gimana cerita? Aku sama abang ini kita kongsi, tiba-tiba kita duduk rapat, maki-maki perusahaan kita. Berantam. Loh bagaimana? Profesor Mahfud MD mengeritik penegakan hukum, mengeritik polisi, mengeritik tentara. Loh, presiden untuk bidang itu namanya Mahfud MD. Karena dia menko. Menko itu gak ada undang-undangnya. Dia ditunjuk oleh presiden sebagai orang kepercayaan. Pak Mahfud, saya angkat Anda jadi menko. Bereskan ini sektor pol hukum. Bereskan ini polisi. Bereskan ini mafia. Bereskan ini ketidakbeneran dalam bidang hukum. Tiba-tiba dia tidak lakukan, dia jadikan keluhan dalam debat. Sama juga ini Pak Kuahindin, karena menterinya banyak dalam kabinet. Harusnya dia sebagai ketua umum memberikan arahan. Tiba-tiba dia ngambil keluhan dari rakyat yang harusnya keluhan itu dilaksanakan oleh menteri-menterinya. Mari kita membaca pernyataan Pak Mahfud MD ini. Ya, ini pasti soal Gibran lah. Gak usah kita tutup-tutupi. Jadi maksudnya Pak Mahfud MD ini seperti apa ya? Kalau bikin pernyataan tidak jelas. Nanti kalau klarifikasi juga tambah tidak jelas. Saya coba menalar pernyataan ini sebaik-baiknya. Membiarkan ibu lahirkan anak tak beradab adalah dosa kepada bangsa. Apa maksudnya kita bisa melarang seorang ibu melahirkan anak tak beradab? Tapi bagaimana kita tahu anak yang akan lahir itu nanti tak beradab? Dan bukankah melahirkan anak seperti apa itu adalah hak prerogatifnya Tuhan? Memangnya manusia bisa minta anak seperti apa yang ingin dilahirkan? Ini maksudnya Pak Mahfud mau protes atau mau menyalahkan ibu Iryana karena melahirkan Gibran yang dianggap tidak beradab itu? Ini kalau mau belakang saja ya? Oke, oke. Kayaknya harus lebih konsentrasi karena yang ngomong ini level profesor. Jangan sampai ulasan kita dibilang receh sama beliau. Kalimatnya Profesor Mahfud MD ini mungkin akan mudah difahami kalau kata melahirkan diganti dengan mendidik. Jadi begini, membiarkan ibu mendidik anak tak beradab adalah dosa bagi negara. Nah, mungkin kalau kalimatnya seperti itu akan mudah kita fahami ya. Maaf lho Profesor, bukannya mau mengajari cara membuat kalimat yang benar. Ini hanya pemahaman versi saya. Supaya saya tidak salah faham dengan maksud Profesor. Mungkin tingkat kecerdasan beliau terlalu tinggi dan susah saya capai. Tapi dalam pemahaman saya, orang yang benar-benar pinter itu adalah orang yang bisa membuat semua orang, bahkan orang yang paling bodoh, bisa mengerti apa yang dia maksudkan. Kalau orang pinter ngomong dan yang ngerti cuma orang pinter, ya menurut saya belum pinter. Beberapa waktu lalu, Profesor Mahfud juga mengklarifikasi pernyataannya. Yang berbunyi, Indonesia hanya bisa maju bila menyatu dengan keislaman. Dan saya sempat menanggapi itu dalam fiti saya. Pak Mahfud kemudian melalui video mengklarifikasi dengan cara merubah susunan kalimatnya. Tiba-tiba beliau bilang bahwa maksudnya keislaman itu harus keindonesiaan. Atau orang Islam Indonesia itu kiblatnya harus Indonesia, bukan Timur Tengah. Terus beliau juga menjelaskan soal inklusifisme Islam. Dengan memberi contoh agama-agama lain, misalnya umat Hindu Indonesia harus berkiblat pada Indonesia, bukan pada India. Kristen, Katolik, Buddha juga sama. Jadi kemudian beliau menggarisbawai soal konteks keislaman, kekristenan, kekatolikan, kehinduan, dan lain-lain. Sementara kalimat sebelumnya kan bicara bahwa Indonesia hanya bisa maju kalau menyatu dengan keislaman. Tiba-tiba kalimat Indonesia maju karena keislamannya hilang. Tiba-tiba membahas soal keislaman, kekatolikan, kehinduan, dan lain-lain. Beliau juga menuduh penafsir seperti saya ini memelintir pernyataannya dan membawa nama-nama besar seperti Gus Dur dan Nurkolis Majid. Melihat video klarifikasi Profesor Mahfud MD itu, saya bukannya menjadi paham, malah jadi semakin bingung. Menurut saya itu bukan klarifikasi, bukan penjabaran, bukan pelurusan, tapi pengelesan alias bergali. Bohong kalimatnya saja beda kok. Nah, untuk urusan ibu yang melahirkan anak tak beradab ini, kita tunggu saja klarifikasi beliau seperti apa. Semoga sih tidak pakai jurus ngeles lagi. Karena sepertinya jurus ngeles tidak cocok buat seorang profesor. Karena ngeles itu jelas tidak saintifik, tidak ilmiah. Semoga bermanfaat. Halo Bapak Mahfud yang terhormat, kembali dengan saya Alvin Lim, Pak Mahfud. Pak Mahfud, saya mau menanggap nih kata-kata Pak Mahfud nih yang Pak Mahfud bilang. Membiarkan seorang ibu melahirkan anak yang tak berakhlak merupakan dosa bagi bangsa. Pak Mahfud, Anda itu profesornya itu terlalu hebat sih Pak Mahfud. Coba saya mau tanya nih Pak Mahfud ya, gimana cara untuk melaksanakan hal tersebut yang Pak Mahfud bilang. Jadi kalau Pak Mahfud punya ibu, dan ibu Pak Mahfud menurut orang-orang anaknya itu tidak berakhlak. Apakah ibu itu harus bunuh anaknya? Atau bagaimana untuk tidak dibiarkan ya Pak Mahfud? Terus, gimana caranya biar ibu itu tidak melahirkan anak yang tidak berakhlak? Jadi kalau misalnya dia lahir, bagaimana ketika kita menentukan bayi itu berakhlak atau enggak Pak Mahfud? Coba Pak Mahfud yang seorang profesor ya, memberikan pencerahan nih kepada kami masyarakat nih ya kan. Kan kami masyarakat ini katanya nggak berakhlak Pak Mahfud ya. Dan juga yang saya bingung Pak Mahfud, berakhlak atau tidak berakhlak itu dari opini-nya siapa? Mohon maaf, kalau saya merasa Pak Mahfud tidak berakhlak karena berbicara seperti itu, Apakah berarti Pak Mahfud berdosa kepada negara? Ayo, ya kan? Bisa aja dong, saya merasa ibu, menurut saya Pak Mahfud tak berakhlak kok. Menurut anda, anda hebat, tapi menurut saya anda tidak hebat gitu kan. Boleh aja dong, gitu loh. Nah terus gimana? Apakah ibu anda berdosa Pak? Pak Mahfud ya. Jadi gini Pak Mahfud ya, Anda itu sangat merasa diri anda tuh hebat. Ya apalagi anda merasa mau jadi cawapres Pak Mahfud ya. Saya melihat dari situlah, makanya kenapa? Cikal bakal Bapak itu, isi dalam Bapak itu sudah kelihatan sekarang gitu loh. Dari awal saya sudah tahu, tapi masyarakat belum tahu Pak Mahfud. Dan ketika saya bilang kepada Pak Mahfud bahwa anda ilmunya tinggi, tetapi anda tidak punya hati buat masyarakat, nah sekarang ini kebongkar. Ya toh, anda aja gak peduli sama ibu-ibu. Dengan mudahnya anda mengatakan dan mengutuk ibu. Ya kan? Kenapa saya bilang seperti itu, anda mengutuk ibu? Karena anda bilang kalau ibu itu melahirkan anak tak bermoral, maka ibu itu berdosa. Anda itu bicara seperti itu karena anda bukanlah seorang wanita. Dan saya yakin anda menganggap rendah seorang wanita Pak Mahfud. Kenapa? Karena seseorang laki-laki yang menganggap tinggi wanita, tidak akan dengan mudah melecehkan seorang wanita, dan bilang bahwa wanita itu apabila melahirkan yang tidak beraklak, maka wanita itu berdosa bagi negara. Kenapa? Karena ada aja di luar sana wanita-wanita yang melahirkan, mohon maaf Pak Mahfud, anak-anak yang mungkin idiot Pak Mahfud, anak-anak yang mungkin mengalami penyakit ya, yang cacat mental. Apakah berarti kalau ibu itu melahirkan anak yang cacat mental, ibu itu berdosa bagi sebuah bangsa dan negara? Tidak Pak Mahfud. Anda salah kalau anda bicara seperti itu ya. Berarti anda mengutuki ibu-ibu dan anda mengutuki wanita. Dan untuk hal ini Pak Mahfud, sorry ya, saya gak sependapat dengan anda, dan memang dari awal saya juga sudah tidak simpati kepada anda dengan apa yang anda lakukan dengan sangat tidak menyayangi masyarakat Pak Mahfud. Saya tahu hati anda gak ada pada masyarakat, tapi anda hanya berbicara mau menunjukkan bahwa anda hebat, anda pintar, dan anda profesor. Tetapi setiap kali anda berbicara seperti itu, yang terjadi adalah masyarakat malah melihat anda sebagai seseorang yang apa, akhirnya anda slip of tongue. Dan akhirnya apa, anda akan dipandang rendah, dan anda akan dipermalukan oleh masyarakat. Atas kata-kata anda sendiri Pak Mahfud. Jadi Pak Mahfud, ya tolonglah gitu loh. Anda merasa diri anda pintar, anda itu belum apa-apa, dan anda itu bukan siapa-siapa. Anda bisa jadi cawapres, ya sekarang ini. Karena apa? Ya karena mungkin anda pintar menjilat. Ya toh, kalau anda tidak pintar menjilat, ya mana mungkin anda seperti itu buktinya apa. Ketika anda butuh Jokowi, anda dijadikan Menkopol Hukam, saya lihat kok kata-kata anda selalu memuji Jokowi. Di situ. Ya kan sekarang ketika anda diambil PDIP, untuk jadi cawapres, wow anda memuji-muji menjunjung tinggi PDIP di situ ya. Itu bagi saya, ya dalamnya Pak Mahfud itu sudah kelihatan. Tapi masyarakat sekarang mulai melihat, bagaimana dalamnya Pak Mahfud. Ya Pak Mahfud, dan kalau Pak Mahfud berharap beranggap bisa menjadi cawapres Pak Mahfud, di tahun 2025 ini, ini berani potongan kuping nih Pak Mahfud. Lo gak akan bisa jadi cawapres. Coba nanti lihat aja. Ya kan, bener atau tidak? Kata-kata saya bener atau tidak? Ya kenapa saya bilang cara seperti itu? Karena saya melihat masyarakat sudah tahu busuknya boroknya anda. Ya dengan anda berbicara seperti itu, apa yang keluar dari mulut anda, kata-kata busuk yang mengutuk-ngutuk ibu, seorang ibu yang melahirkan anak tidak beraklak, itu menunjukkan hati anda. Jadi mulut yang bau itu keluar dari hati yang busuk, hati yang bau Pak. Tolong Bapak jaga. Bapak punya otak, kata anda brilian. Anda bantan ketua MK, tapi hati anda gak kelihatan baik tuh Pak. Karena apa yang keluar dari mulut anda ini, bau Pak. Seperti kata Profesor JS, saya tapi itu disitu. Anda tuh mulutnya bau Pak, cuci gigi dulu Pak. Cuci mulut dulu sana Pak. Dan walaupun ilmu anda sehebat apapun, anda tidak akan bisa menjadi cawapres Pak. Ketika masyarakat tahu, bahwa anda tidak punya hati kepada masyarakat. Oke Pak, taruhannya kita Pak 2025 Pak. Kalau anda gak menang menjadi cawapres, terus apa nih yang saya bisa dapatkan nih Pak? Ayo Pak. Berani gak Pak sama saya Pak? Ya toh jangan cuma bilang-bilang, sama Gibran takut receh, sama Alvin ini mau ngapain saya hadapin, apa semua segala macem. Kalau saya receh, hadapi dong Pak. Ayo, debat kita Pak. Ya toh, ayo, Bapak mau di mana? Ya kan kalau anda gak berani, selalu bilang, oh itu mah receh, bukan ini receh. Ya kan? Anda yang lebih receh Pak, anda coba Pak, introspeksi. Anda baca komentar-komentar masyarakat Pak, itu di TikTok udah rame Pak. menyatakan bahwa maksud itu apa? Anda yang receh, dan anda yang tidak beraklak, anda tidak bermoral, anda berpikir diri anda hebat, but, kepada masyarakat Pak, you are nothing. Kamu boleh jadi cawapres, tapi kamu jadi cawapres, bukan berarti di mata saya anda hebat, di mata saya anda tidak lebih dari sampah. Pak Menkopol Hukam, anda mengerti, anda itu Menkopol Hukam, tapi sekarang anda berpolitik, dan apa yang anda lakukan? Anda merusak tatanan pemerintah Pak. Ya, anda mau mundur, cepat dong mundur Pak. Iya toh, apa anda mesti tunggu Februari 14, ketika anda terpilih menjadi cawapres, baru anda mundur. Tapi kalau anda tidak terpilih, anda tidak mundur. Itu mah, namanya, bukannya anda punya etika Pak, tetap anda tidak punya etika, anda cuma mau cari kesempatan saja, dalam karir anda. Oke? Baik Pak Mahfud ya, salam cedas hukum Pak, biar kamu cerdas sedikit lah Pak. Karena mulut, mulut kamu itu, kata-kata kamu itu, sama sekali tidak bermanfaat, dan tidak beretika Pak. Kalau anda bilang etika, anda tuh gak punya etika, dengan ngomong kayak begitu ya. Coba kalau, kata-kata saya salah, Bapak tanya kepada masyarakat, bener gak yang saya ngomong? Oke? Oke?